Oke, kenapa, sayang? Waktu itu kan pernah saya lihat kontennya Mbak Yuni kan yang katanya adik-adiknya yang lagi-lagi ke Hongkong itu loh. Iya, kenapa? Yang pakai visa turis, tapi disitunya kerja itu loh. Iya, terus? Singkat cerita, sekarang itu anaknya itu udah ketangkep. Oke. Posisinya tapi sekarang itu penjara tahanan luar. Iya, terus? Nah, masalahnya penjara tahanan luar sidangnya itu sampai bulan 10. Iya. Nah, sedangkan dia posisinya itu nggak punya uang. Sedangkan makan, apa kan sendiri? Iya, terus? Apa-apa sendiri? Nah, dia tuh suruh nanya bisa nggak kalau sambil nunggu sidang, sambil kerja lagi gitu loh. Oh, ya nggak bisa no. Oh, dia ditangkep karena overstay dan bekerja kok malah sudah ditangkep jadi tahanan luar kok malah kerja lagi. Ya, ditangkep lagi ya dipenjarakan lebih dalam lagi. Kan nggak boleh. Iya. Nah, ini negaranya orang kok sudah ditangkep dibebasin malah kerja lagi, penjara lagi, kerja lagi, penjara lagi. Ya, itu lama-lama 10 tahun itu dipenjara itu. Iya, pernah. Ya, dia suruh nanya-nya itu begitu. Tetapi, saya beneran kata-kata kayaknya sih nggak bisa gitu. Loh, dia ditangkep karena bekerja ilegal. Sekarang sudah di penjara luar malah bekerja lagi. Ya, kalau ketangkep ya lebih dalam lagi no penjaranya. Berarti diusahain bagaimanapun tetep nggak bisa ya? Nah, dia kan bekerja ilegal tau mbak. Dia kan bukan masyarakat sini tau. Apapun yang terjadi dia sudah melakukan kesalahan. Iya. Itu di... Berarti yang mau nggak mau yang masalah makan apa segalanya harus dikiriman dari India. Nah, iya harus lah. Itulah resikonya. Kenapa saya melarang kalian untuk bekerjaan di sini sebagai ilegal? Kenapa saya selalu bilang nggak ada job cowok dengan visa turis? Ya kayak gini, yang menanggung resiko kan kalian semua. Iya. Karena itu saya selalu tegaskan bahwa tidak ada job cowok dengan visa turis. Karena saya tidak ingin kalian ditipu. Saya tidak ingin kalian dimanfaatkan orang. Bisa dipahami sampai di sini? Iya, paham. Kalau saya cuman kan... Itu suruh tanya. Katanya bisa nggak. Ya, nanti saya tanyain dulu. Katanya... Ya, jelas nggak bisa dong sayang. Kenapa dia nggak berani tanya sendiri ke aku? Ya, nggak tahu. Dia apa mungkin nervous apa sih? Gimana? Nggak tahu. Katanya dia... Tanyain aja gitu. Apa mungkin katanya kalau... Dia pernah ngomong juga kemarin. Kalau kemarin Miss Yuni-nya diangkat mah, kemarin katanya... Kalau udah sama Miss Yuni katanya boleh. Barangkali mau disambungin sama dia. Oke, kamu sambungin ke dia sekarang? Kamu sambungin ke dia? Sambungin nggak? Iya. Betul loh. Udah ketangkep di penjara, diproses, dikeluarin jadi tahan luar, nanyain boleh kerja apa nggak? Ya penjaranya lebih dalam lagi nih. Ya itu resikonya jadi kaburan ya. Kenapa Miss Yuni sangat rewet sekali. Jangan sampai jadi kaburan. Jangan bekerja di sini. Dan ini dan itu. Ini adalah informasi yang harus kalian tahu. Bahwa tidak ada job cowok di sini pakai visa turis. Saya tekankan sekali lagi. Tidak ada job cowok untuk visa turis. Kalau kalian memaksakannya monggo silahkan. Siapa yang harus menanggung? Ya keluar kamu yang ada edo-edo ya pak. Bagaimana resikonya kamu yang menanggung? Itu masih sehat. Kalau sakit. Yang lebih parah lagi. Nggak ada yang enak mbak kerja di luar negeri. Apalagi ilegal. Bener nggak sih? Di ileng no bolak-balik nggak percaya. Ini dulu pernah telepon saya. Di ileng no nggak percaya. Setelah dia. Ngambung nggak mbak? Nggak dianggap-anggap. Nggak dianggap-anggap. Nggak dianggap-anggap. Nggak dianggap-anggap. Padahal Miss Juni itu tiap hari mengatakan bahwa tidak ada job cowok. Tidak ada job cowok. Kenapa nggak ada yang percaya Miss Juni ngomong sih? Bener gak? Iya Makanya kan saya tidak tahu Saya kasihan sama kalian atau Kasihan sama diri saya sendiri Yang tiap hari teriak tapi gak didengarkan oleh kalian Jadi Miss Yuni gak bisa ngomong apa-apa sayang Bener-bener gak bisa ngomong apa-apa Karena apa? Kan saya sudah mencoba mengingatkan kalian Tapi kaliannya gak percaya dengan omongan saya Apa yang bisa saya lakukan? Bener gak sih? Iya lah Bukan bisa mengingatkan kan tapi gak didengar ya Makanya gak didengarkan mau gimana lagi kita Bener gak? Jadi mau tidak mau ya harus orang rumah yang menanggung resiko Kan kasihan juga orang rumah Iya lah Gak ada apa-apa harus bertanggung jawab semuanya Dan resikonya terberat adalah keluarga Harus ngeluarin uang banyak Bukannya cari rejeki malah cari malah petaka Bener gak? Iya Gak diangkat? Kasian-kasiannya itu kan 3 bulanan lagi Sedangkan makan harus makan Apa segala Sekarang aja tidurnya di itu Di masjid Ya itu resikonya orang hidup di luar Itu masih beruntung ada masjid yang menerima Ada tempat ibadah yang menerima Kalau enggak Karena kaburan itu semua orang akan takut Enggak dia yang berani Enggak diangkat? Iya Yaudah gak apa-apa Lain kali aja Kita gak berhak tentang Hongkong ini Kita bisa keluar kapanpun Kita bisa dideportasi kapanpun Misuni yang selalu meneria-neria kayak gini Apakah tidak punya masalah juga Jika kita melanggar peraturan Pastinya dong Kalau sampai saya melanggar peraturan yang ada Ini adalah negara numpang Ini negara numpang Ini negara suami saya Bukan negara saya Makanya saya tidak bisa Tidak bisa menantang peraturan yang ada Jadi kamu boleh usul Tapi bukan berarti harus menantang Ataupun melanggar peraturan yang ada Itu yang ingin saya sampaikan ya Saya pribadi aja gak berani menantang peraturan yang ada di Hongkong ini Apalagi kalian sudah nyata-nyata saya katakan Tidak ada job visa turis Kalaupun ada itu tidak akan pernah diumumkan di media sosial Itu aja pesan dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Bye bye